Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Masih bersama saya Gunam Jensi Channel informasi dan berbagi ilmu peternakan Saya bersama mahasisan Akan berbagi informasi Tentang peternak pejantang Yang sekarang umurnya Di 48 hari Namanya Mas Fahmi Mas Fahmi di daerah Sembon Kanigoro, Blitar Kemarin Mas Fahmi Tahu postingan saya di Facebook Dan di Youtube Katanya minta ramuan dari saya Seminggu yang lalu Dan sudah saya berikan Akhir dipakai Dalam waktu satu minggu ini Mas Fahmi Tiba-tiba jabri saya Mas masih ada ramuan nyat Saya bilang Ada Mas Ada apa? Minta lagi boleh? Sebenarnya tidak minta Malah mau dibeli Tapi saya tidak jualan teman-teman Karena memang benar-benar saya ikhlas Memberikan ke teman-teman peternak Agar peternaknya itu juga Lebih baik Atau Ayam hasil panennya Semoga Lebih baik Kenapa saya kasihkan ke peternak Mungkin peternak jopper Perjantan Broiler juga Bukan maksud apa-apa Karena saya Dari saya kasih Jika ayahnya bagus Itu juga Akan menguntungkan saya juga Apa? Berarti Apa yang saya buat Ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Itulah maksud saya Bukan mau cari apa-apa Oke Saya sudah di depan rumah Dari tadi Karena tadi Rumahnya tertutup Mungkin mas Fahmi Masih istirahat ya Teman-teman Saya akan kesana dulu Itu ramahannya sudah Disiapkan Ini potongnya kecil Karena buat Ayam pejantan Mas Isan Masun di belakang Saya kemana disitu Ini jalannya Nah Itu sudah Dibukakan pintunya Sama mas Fahmi Mas Fahmi Gimana kabarnya Sehat? Masih muda juga Teman-teman Banyak peternak muda Di kawasan litar Masih Ada mas ya Pakannya Saya tengok dulu Teman-teman Kemarin Karena mas Fahmi Order dari Di saya Itu sekitar Dimasak Sudah 4 kali Dan sekitar 40 lebih Ini saya Oh ini Kandang broding Teman-teman Buat ayam kecil Ini ditaruh Sini Padahal ini Lokasinya ada Di Dekat Dapur Tapi Tidak bau Teman-teman Apa nanti Rahasinya Saya tanyakan Mas Fahmi Agar Kondisinya Seperti ini Tidak bau Dan intinya Nyaman lah Untuk pertanakan Dekat Dapur lagi Dan ini Lingkungannya Lingkungan Rumah Sebelum masuk Kandang Teman-teman Untuk melihat Bagaimana Kondisi ayamnya Saya mau Tanya dulu Sama Mas Fahmi Mas Fahmi Ini ayamnya Sudah Dipanen Atau Sudah Di penjarangan Sudah Berapa ekor Mas 125 Oh diambil Untuk permintaan Masar 125 Untuk harga Sekarang Berapa Mas Kemarin Belum tahu Belum tahu Keladetan Sehari ini Sudah tahu Berapa Ribu Hari Rp 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 Saya mau Lihat Ayamnya Mas Coba Seperti Apa Kondisinya Terlakan Dak Tentang Mas Ya Sama Mas Coba Mas Bukakan Pintunya Saya mau Lihat Kandang Enggak Ada Semrot Mas Buat Masuk Kandang Enggak Enggak Pake Semrot Ya Berarti Aman Yakin Mas Ya Pejantan 1800 Ekor Seperti Ini Untuk Kandang Model Pejantan Ada Musiknya Umur 48 Sudah Dipanen Yang Besar-besar Dibagi Menjadi Empat Sekat Tentang Dibulan ini Teman-teman Pejantan Jopper Tidak Trenya Lagi Naik Nah Ini Beruntung Sekali Mas Fahmi Dari Desa Sembon Pemuda Peternak Pejantan Kalau Saya Bila Ini Mas Fahmi Mas Fahmi Awalnya Pasti Mau Mengambil Resiko Yang Tinggi Karena Kemarin Harga Pejantan Pun Tidak Tidak Laku Di Basaran Bukannya Tidak Laku Tapi Untuk Permintaan Pasannya Sendiri Sangat Sedikit Karena Efek Pandemi Teman-teman Nah Ini Pasti Dua Bulan Yang Lalu Mas Fahmi Mendapatkan DOC Yang Sangat Murah Saya Juga Dua Bulan Yang Lalu Mendapatkan DOC Yang Murah Teman-teman Sekitar Rp50.000 Per Dan Sekarang Harga Jualnya Per Kilonya Wow Rp40.000 Teman-teman Fahmi Saya Mau Bahas Lanjut Ke Formula Yang kemarin Saya berikan Pada waktu Minggu lalu Mas Itu Setelah Mas Fahmi Pakai Itu ada Perubahan Gak Kira-kira Untuk ayamnya Sendiri Mas Ada Bagaimana Mas Perubahannya Perubahannya Ayam Makannya Lebih Lahat Lahat Bobot Bobot Juga Mas Ya Juga Bobot Sehat Kesehatannya Mas Tambah Sehat Itu Aplikasinya Untuk Mas Fahmi Sendiri Semua Ayam Atau Hanya Berapa Ekor Jadi Dua sekat Ini Mas Bagian Barat Ini Untuk Bagian Timur Ini Gak Pakai Mas Tapi Memang Ada Perbedaan Mas Untuk Dibobot Dan Makannya Lebih Banyak Yang Sini Yang Sini Standar Seperti Semula Seperti Itu Teman Perbedaannya Karena Dari Teman Teman Belum Ada Yang Memberi Informasi Ini Mas Fahmi Memang Benar Benar Jujur Mas Gak Ada Gak Ada Pasan Dari Saya Gak Ada Pasan Yang Harus Mas Ini Pakai Lah Gak Ada Malah Mas Fahmi Yang Meminta Kepada Saya Kebetulan Habis Calling Saya 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 Bawakan Lagi Kesini Dan Sekarang Untuk Menyempelnya Teman Teman Berapa Mas 1 Kilo 8 65 Mas 1 Kilo 8 65 Ayam 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 3 Berarti Berapa Mas 8 Kalian 3 6 Tetap 6 Sekian Sekian Katanya Emang Seperti 6 Mas Di Usia 48 Hari Serapan Mas 47 Umurnya 48 Sudah 6 Lebih Bagus Bagus Hingga Nunggu Ke Umur 50 Up Teman Teman Untuk Mas Abroding Ada Di Kandang Sebelah Dekat Dapur Itu Berapa Hari Mas Disitu 21 Hari Disitu Pemanas 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 pakai gas pakai lampu oh ya gasnya berapa hari mas eh dua minggu gasnya dua minggu teman-teman untuk selanjutnya lampu ya mas ya lampu oh gitu dengan ayam 1800 ekor nih eh saya boleh mintainggulah kira-kira keuntungan berapa masa coba biar tambah semangat ini teman-teman untuk mengikuti jejak-jejak dari ilmunya Mas Wahmi untungan tergantung harga daging daging kalau sekarang 40 ayo senyumnya di teman-teman sayangnya pakai masker nggak tahu saking banyaknya mungkin ya nggak bisa itu pakai kelas yang kemarin aja Mas kira-kira kemarin yang populasi di bulankan saja 20 juta berat-untungan berarti maik 20 jutaan luar biasa fantastis ini teman-teman jadi Mas Fahmi untuk hari ini teman-teman dengan sisa pakan 13 sat ya ini cuma perhitungan sederhana nah dengan panen harga sekarang dan emangnya dengan total tonase tadi ambil rataan 1 ton sedikit dengan udah 20 juta kurang lebih 20 juta itu masih sisa teman-teman tapi jika Mas Fahmi ayam nanti panen hari ini keuntungannya eh luar biasa 20 juta teman-teman berarti kembali 100% Mas ya hebat hebat hebat-hebat untuk peternak pejantan pemuda nih teman-teman masih muda semangat sukses lah pasti nantuk ke depannya semoga amin dengan harga Rp40.000 per kilo ayam pejantan ini termasuk fenomenal teman-teman kemarin malahnya Rp44.000 sampai Rp45.000 teman-teman Rp45.000 saya pelihara ayam pejantan dari tahun 2011 cuman di tahun ini bisa menyentuh Rp45.000 ini sangat luar biasa apakah penyebabnya pejantan sampai boom seperti ini apa Mas kira-kira faktor faktornya mungkin efek pandemi itu pasti Mas ya ya pek efek pandemi kemarin harga itu turun sampai cuma Rp15.000 ya pejantan itu pejantan ya peternak mandiri berpikir ulang tidak berani untuk mendatangkan DOC karena takutnya harganya tetap jatuh seperti itu dengan adanya main zat seperti itu akhirnya peternak tiada yang berani populasi ayam yang siap panen pun jadi berkurang jadi berkurang jadi berkurang jadi keuntungan orang-orang yang bisa bermain strategi tetap mendatangkan DOC yang sekarang saat ini panen sepuluh harga bisa sampai Rp45.000 sampai sekarang Rp40.000 seperti itu memang karena jadi karena tren harga broilerku yang sekarang Rp13.000 itu tidak mempengaruhi harga pasar jantan jadi harga pasar pejantan ayam broiler dan pejantan itu memang beda Mas gitu Oh gitu memang memang pasar sendiri sekarang lagi naik-naiknya plus peternak itu juga banyak yang berkurang berkurang saat pandemi kemarin Oh jadi begitu teman untuk untuk prediksinya seperti itu jadi seperti Mas Fahmi ini terbilang yang sangat beruntung Mas Fahmi kemarin pelihara juga ini pekerjaannya usahanya mau nggak pelihara juga nanti enggak ada pekerjaan tapi menurutkan ya pelihara saja kebetulannya mas ya kebetulan harga ngebom lah di nangan ya sama kayak broiler yang yang kemarin jadi orang-orang tidak ada berani di mendatangkan POC Mas Anam Cek mendatangkan mencapai harga Rp25.000 tapi setelah ayam habis trend harga turun-turun lagi sampai hari ini Rp13.000 untuk Mas Fahmi untuk prediksi ayam sendiri nanti kira-kira ini kan sudah dianggap Rp40.000 minggu depan ini minggu depan masa padanya kira-kira bisa naik atau bisa turun kalau minggu depan kalau prediksi saya itu turun Mas karena kan ini sebentar lagi dari Hari Raya Idul Akta dan Oh iya ya maksudnya ada penyembelian hewan korban itu secara kalau prediksi ayam besar itu harga pasti akan turun tapi itu permintaan berpulang ya begitu begitu nah seperti itu teman-teman kalau main spekulasi misalkan harga masih tetap Rp40.000 ada orang yang berani ngambil semua kalau saya masih ya berani saya keluarkan semua sekarang sekarang karena harganya masih masuk ini kandang satunya lagi teman-teman masih kosong coba saya lihat seperti apa pandangnya tak ada artnya yang belum ada ayamnya nah ini kelihatannya sangat rapi bersih seperti ini itu pandang seperti ini bersih rapi Oh enggak ada ini teman-teman enggak ada kotoran-kotoran yang menempel di selama nyember menyemir mencerminkan orangnya nah berarti Mas Fahmi itu tipe peternak muda yang hajin pastinya bersih dan tekun ya karena Mas Fahmi ini punya dua kandang ini pasti Mas Fahmi sudah memperhitungkan bagaimana resiko dan keuntungannya untuk peternak pejantan kita ngopi dulu saya mau kasih pesan untuk teman-teman yang baru melihat channel saya yang baru bergabung dengan mengikuti video-video saya ya Oh teman-teman jangan lupa kasih dukungan saya jika suka dengan video-video peternakan dari saya saya kasih komen atau kritik saran dan juga teman-teman mau eh menjadi support saya bisa kasih saya subscribe ya agar informasi video dari saya yang terbaru akan menunjukkan di beranda YouTube teman-teman semuanya Oke sekian dulu mas saya untuk informasi tentang peternak pejantan di kawasan sembor peternak muda Mas Fahmi saya ucapkan salam untuk peternak nusantara semua salam peternak nusantara salam peternak sukses salam peternak tiap saya dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton